Saya harus menjawabkan Mika dari Elfano, karena inilah yang terbaik Ada-ada aja ya, emang ujiannya Elmika udah mau di detik-detik terakhir Tamatnya roda-roda gila, tetep aja mereka dibuat tidak tenang dengan hubungannya Buka Lina ini meradang setelah akhirnya kebusukan Pak Aryo terbongkar Kalau kita lihat episode kemarin ya, ketika semua orang membongkar kebusukannya Pak Aryo Itu kalian bisa bayangin gak sih di posisinya Pak Aryo? Seperti kita lagi terluka nih dikasih garam, mantep banget sakitnya Tapi Mimin penasaran sih buat episode hari ini, kira-kira ya Pak Aryo itu setelah dibongkar aibnya sama semua orang Apakah dia akan menyesal? Apakah melanjutkan pernikahannya dengan Aruna? Atau justru berbuat nekat? Atau kabur? Kalian pasti juga penasaran kan di episode terakhir tuh apa yang akan dilakukan oleh Pak Aryo ini Ya kita lupakan saja Pak Aryo ya, karena disini kita bakal fokus saja sama Elmika Kalian tenang aja deh pokoknya, karena RRG ini bakal happy ending kok Buka Lina tetep akan merestui pernikahannya Mika sama dengan Elvano Karena bisa dipastikan 100% Mika sama Elvano ini pada akhirnya akan bersatu dan melangkah ke jenjang pernikahan Hmm padahal ini yang kita tunggu-tunggu banget ya guys Pengen banget kita tahu nih kelanjutan dari hubungan Elmika setelah menikah Tapi sayangnya umur RRG memang harus sampai disini saja dan tidak ada kelanjutannya Kira-kira kalau di lanjutan season 2 oke nih Dan kita bisa ketahui juga ya kalau si Isyana sama Nando ini lagi berangkat ke Singapura untuk operasi wajahnya Isyana Tapi tenang aja nanti pas Elvano sama Mika nikah mereka bakal balik kok dengan Isyana yang sudah kembali seperti semula Bener-bener happy ending banget karena pada akhirnya Nando bisa menerima Mika sebagai adiknya Pak Tony juga bisa menemukan anak kandungnya Nah tapi kira-kira Pak Tony ini bakal dapet balasan yang setimpal atau diroloskan begitu saja karena dia ayahnya Mika ya Tetep aja misteri sampai episode terakhir Nyeru Dara Gila ini memang sulit ditebak banget Gimana nasib para penjahatnya ketika mereka semuanya sudah terbongkar Jadi ya guys buat kalian yang kemarin insecure sama Kelvin sama Jihan tenang aja Mereka tidak akan pernah jadi orang ketiga diantara Mika sama si Elvano Dan senang banget Kelvin sampai pada episode terakhir tetap menjadi orang yang baik Dan Jihan walaupun dia lugu dan juga gak tegas sih Tapi tetap aja dia tidak berusaha untuk merebut Elvano Dan ini menjadi sebuah apresiasi buat para penulis Rodara Gila bahwa tetap menjaga hubungan Elvika sampai di akhirnya Ya bener-bener disayangkan sinetron sebagus ini harus tutup bungkus dengan begitu cepat Tapi ya mau gimana lagi kita cuman bisa mendukung dan semoga karir para aktor dan aktrisnya akan kembali jemerlang Dan kemungkinan siapa tahu bisa dijadikan dalam satu produksi judul lagi Hmm pasti kita bakal tunggu banget tuh So terima kasih ya yang sudah selalu setia menemani Mimin untuk mengulas alur cerita Rodara Gila Kita akan kembali dengan ulasan berikutnya di esok hari Bye-bye